Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya nah di video kali ini saya akan membuat lampu tidur super estetik seperti di video ini lampu ini dapat membuat kamar kalian tampak lebih estetik dan lebih tenang pastinya guys karena lampu ini dapat memproyeksikan bentuk yang kita buat sesuai dengan boxnya ya ini boxnya hanya menggunakan kertas kanton dan ini sangat mantap sekarang kita langsung ke tutorial pembuatannya oke guys untuk pertama kita buat dulu bagian kotak proyeksinya ya untuk ukurannya disini saya menggunakan 4x4 cm untuk ukuran kotaknya dan untuk gambarnya disini saya hanya menggambar bulat dan bintang ya guys ya dan sangat tidak rapi karena saya juga bukan anak seni ya kalau kalian anak seni mungkin kalian bisa gambar lebih rapi dan lebih bagus lagi ya nah disini untuk ukurannya kalian bisa contoh seperti di video ini saja untuk bagian pemotongannya juga bentuknya kalian bisa contoh disini untuk di pinggir-pinggirnya yang ukuran 0,5 cm itu adalah bagian untuk ngelemnya jadi lemnya itu tidak meluber kemana-mana ya nah seperti ini dan akan lebih menempel dengan kuat lagi nah setelah seperti ini kita langsung saja rakit ya untuk box ini nah jadi jika kita menggunakan lem tembak itu akan lebih mudah ya disini saya menggunakan lem tembak jadi lebih cepat kering ya nah dan kalian bisa lihat disini lemnya itu langsung saja dipasangkan di bagian yang setengah cm saja yang tadi itu nah saya buat lampu ini karena ini ada requestan dari salah satu teman kita ya disini dan saya akan buatkan disini lampu tidur yang estetik seperti di video ini guys ini ukurannya kecil tapi nanti akan memproduksikan gambar yang cukup besar ya jadi kalian tonton saja video ini jadi nanti saya akan contohkan ke kalian ya untuk hasilnya nanti nah seperti ini oke ini sudah jadi ya untuk bagian yang bolong ini guys ini adalah bagian untuk lampunya nanti ya dan ini dia untuk bagian gambarnya yang samping-sampingnya ini adalah bagian untuk lampunya ya bolong tadi nah oke sekarang langsung saja kita ke lampunya nah untuk bagian lampunya disini kalian siapkan saja satu buah USB male bekas satu buah LED 5mm dan satu buah resistor 470 ohm dan sekarang langsung saja kita rakit guys oke pertama kita rakit dulu disini untuk USB male nya ya ini saya ambil dari kabel USB bekas ini adalah kutub positif negatifnya nah oke pertama kita pasangkan ya untuk resistor 470 ohm nya di bagian kutub positif dari USB nya seperti ini selanjutnya kita pasangkan untuk lampu LED nya ya untuk kutub negatifnya itu kita pasang ke kutub negatif dari USB nya dan untuk kutub positifnya ini kita pasangkan ke resistor 470 ohm nya guys nah untuk lampu LED nya ini warnanya kalian bebas kalian mau pakai warna apa saja itu bebas sesuai dengan selera kalian ya tapi kalian bisa pakai juga lampu warna kuning guys ya kalau lampu warna kuning itu akan lebih tenang lagi untuk lampu tidur kalian karena lampu kuning itu menurut saya jadi lebih tenang lah ya nah seperti ini saja guys untuk lampunya sekarang kita pasang saja ke bagian box proyektornya tadi ya nah oke guys ini kita langsung pasang saja untuk lampunya kita masukkan seluruh lampunya kita masukkan dengan resistornya kita sisakan saja USB nya nah seperti ini kita langsung saja lem disini untuk di bagian bawahnya sini kalian bisa tutupi dengan sesuatu yang lumayan gelap jadi untuk lampunya cahayanya itu tidak bocor ke bawah ya karena lemnya juga saya hanya menggunakan lem tembak jadi akan bocor ada sedikit kebocoran ya di bagian cahayanya karena juga warnanya itu bening guys kalian juga bisa pakai untuk lemnya ini yang warna hitam ya kalian pakai yang warna hitam jadi untuk cahayanya itu tidak bocor ke bawah nah seperti itu ya oke setelah seperti ini ini sudah kita rapikan juga dan kita tunggu saja lemnya sampai kering dan langsung kita coba nanti guys nah oke guys setelah kita kira lemnya sudah cukup kering seperti ini kita langsung saja coba ini untuk stop kontaknya dan untuk dayanya disini ini saya hanya menggunakan charger HP dan sekarang kita coba saja ya colokan USB nya Hai dan kita coba untuk colokan chargernya guys Hai nah lampunya langsung hidup kita coba matikan lightingnya Hai supaya jadi lebih terang jadi lebih terlihat ya Nah ini dia kita coba matikan lightingnya guys nah kita coba matikan lampu ruangannya juga nah hasilnya itu seperti ini guys ini sangat tenang ya Jadi ini bisa membuat tidur kalian lebih nyaman karena juga tidak terlalu terang tapi akan membuat lebih tenang ya Nah kalian bisa lihat juga di bawah itu lampunya itu cahayanya cukup bocor kebawah ya Nah kita coba juga ketimbu untuk proyeksi gambarnya Nah oke guys kita coba saja disini saya menggunakan powerbank ya kalian bisa menggunakan powerbank juga jika mati lampu ya Nah kita coba colokan dan hasilnya itu seperti ini kita coba matikan lampu ruangannya guys supaya gambarnya terlihat lebih jelas Nah kalian bisa lihat itu terproyeksi gambarnya yaitu bintang ya bintang yang saya buat tadi dan ini bulan ya ini bulan dan ini juga bintang lagi itu ada agak blur ya karena gak tahu juga guys tadi terkenal lem juga ya untuk lampunya jadi agak blur seperti ini Oke ini sangat mantap ya jangan lupa like share comment dan subscribe guys sampai disini saja video kita kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya hai hai sub indo by broth3rmax